Hai guys, apa kabar semua? Kembali lagi sama gue, Aditya Logji Guys, kali ini, di episode spesial ini Gue gak akan membahas satu sepatu Tapi gue akan membahas tiga sepatu Tiga-tiganya adalah brand lokal Yang menurut gue teman-teman patuh untuk pentimbangkan Untuk masuk dalam koleksi teman-teman semua Gue akan kasih lihat teasernya dulu nih guys Ada Brodo, ada Airstreet Dan ada GF Max So, episode spesial kali ini Kita akan membahas tiga sepatu ini Dan ini dia rekomendasi produk ala pejuang lokal Oke guys, jadi tiga sepatu ini bakalan gue bahas langsung Kalau kalian nanya kenapa tiga, kenapa enggak? Kenapa cuma satu? Kita langsung nge-review tiga sepatu aja Dan tiga sepatu ini Teman-teman bisa dapetin di Blibli ya Dengan tentunya ada promo-promo yang keren banget Tapi gue akan kasih tau nanti ya Jadi kalian harus tonton video ini sampai habis Dan kira-kira enaknya bahas yang mana dulu kali ya Oke, gue akan bahas yang ini dulu yang pertama Jadi I'm gonna have a quick review So I can get you an overall view Dan pendapat gue mengenai sepatu-patu yang keren ini Oke, kita mulai dari Airstreet Oke, yang gue pengen disini adalah Airstreet Hoopslow hitam putih Ini warnanya aman banget Warnanya keren banget ya Panda-ish color Jadi langsung gue berikan aja Disini dia menggunakan sepatu yang berbahan leather ya Of course, this is a synthetic leather ya All leather upper ya Ada bagian preferated-nya ya Bolong-bolong di bagian toe box Ini untuk breathability Kemudian ini juga capsule Dia pakai satu mod foam Dimana ya Selalu yang menjadi andalannya Airstreet adalah Kenyamanannya Jadi walaupun sesuatu itu harga sangat terjangkau Tapi sesuatu ini juga nyaman banget Teman-teman bisa lihat insole-nya Ini ya yang menjadi kehebatan si Airstreet Insole tebal banget Dipakainya pun nyaman banget Jadi sepatu yang terjangkau itu Suatu lokal itu belum bentuk Nggak enak ya Dipakainya pasti juga enak Oke guys, ada logo Aero-nya disini Oke, ada stitching-nya di bagian medial-nya Oke, dan kemudian Gitu ya sih Dia pakai cotton laces Ada tulisan hoops-nya di bagian toe mid Dan, of course, ini fit through to size Gitu guys Ini sepatu yang bersilat basket Wajib banget sih Kalau kalian emang suka looks-look Yang agak basket-ish Agak hip-hop-ish gitu ya Ini cocok banget untuk ada di koleksi kalian Lanjut ke sepatu berikutnya Ini ya salah satu siluet yang cukup unik dari Giofmax Ini adalah Giofmax Atletica Giofmax Atletica Flash Ghost berwarna Flash Black Iya, gokil banget Dia punya langsung kelihatan disini ya Midsole Outsole berwarna Orange Menyala gitu ya Dia pakai satu modingan Dan ini berbahan foam Yang cukup empuk sekali ya Upper-nya akan gue ceritain Upper-nya disini dia pakai bahan mesh Di seluruh sepatu ya Ada kayak semacam nylon juga ya Di bagian lateral dan medial-nya Dia pakai disini melalun-lalun untuk membentuk form sepatunya Very breathable Atau box di sebelah sini Dia pakai runlaces untuk Gue yakin banget runlaces ini Supaya nggak gampang copot tali sepatunya ya Oke guys Kemudian dia pakai disini Tang juga berbahan mesh Ada fuse-nya Ada logo Atletica-nya juga ya Logo Giofmax Oke, disebelah sini pull tap Dan satu lagi bobotnya itu ringan banget It goes to the size Kalau kalian suka lux-lux yang atleticure Tapi bisa dipakai untuk meeting Untuk jalan-jalan Jadi dari mau olahraga Mau pakai ke acara kantor Formal Kampus Apa segala macem Nggak pengen ganti sepatu Ini salah satu sepatu yang wajib Kalian koleksi Lanjut ke sesuatu berikutnya Yang ini adalah salah satu band kesukaan gue Ya ini adalah Brodo Active Sprint Black Ya sebenarnya tadi juga semua juga kesukaan gue Karena mereka semua punya nama Punya historical yang bagus banget Di skena persepatuan lokal Ya Dan untuk Brodo Active kali ini Ini unik banget Karena semua sepatunya itu mesh Bahannya dari itu Dari belakang sampai depan Mesh semua Ada sedikit fuse di bagian eyelets-nya Penyangga talinya Ya Dia pakai flat laces Cotton Kemudian dia pakai leather Sintetik di bagian tangnya Ya Satu foam keseluruhan Yang membungkus midsole dan outsole Yang membuat suatu ini pun menjadi suatu yang ringan sekali Ya Oke guys Nah ini juga Dia punya satu insole yang cukup tipis Sehingga bobotnya pun Ini menjadi ringan banget Kita ya True to size Intinya Dia punya Apa namanya Grip yang cukup oke Karena ada semacam spike di bagian bawahnya Ya Dan yang paling penting Ini buat kalian warna hitam putih Itu gak bisa salah Ya Langsung aja Teman-teman bisa cari ini Di Brodo Yang ada di BliBli Oke guys Teman-teman yang mau kop sepatu ini Bisa langsung aja ke BliBli Ya dimana teman-teman lagi ada promo disana Mulai dari tanggal 15 sampai 20 Agustus 2022 Yang disebut dengan promo Check out tak gentar Ya apa itu ya Check out tak gentar Itu teman-teman bisa mendapatkan cashback sebesar 77% Untuk membeli sepatu Yang keren-keren ini Yang udah gue review barusan Oke Teman-teman juga pasti mendapatkan gratis ongkir Ya Pasti pengiriman tepat waktu Pasti 100% original Pasti puas Pasti dibeli-beli Nah Teman-teman juga jangan lupa ya Check ya link Seperti yang gue tulis di bawah sini ya Untuk promo-promo yang tadi gue ada sebutin Nanti linknya gue juga akan taruh di bagian deskripsi Teman-teman tinggal klik Klik aja Langsung teman-teman bisa menuju ke sana Jadi make sure teman-teman cek juga di bagian deskripsi Oke Oke So gitu aja guys Overall ya kesimpulannya adalah Sepatu-sepatu yang gue pilihin ini Yang teman-teman bisa dapetin dibeli-beli Ya adalah sepatu-sepatu Yang teman-teman bisa pake beraktifitas Ya Dengan nyaman Kalaupun kalian mau pake ini untuk olahraga Ya masih bisa lah Gak terlalu heavy Tapi cukup sehingga nyaman Dan teman-teman Kalau misalnya emang harus ganti sepatu Dan melangsung kerja Melangsung beraktifitas agak formal Teman-teman masih bisa pake sepatu-sepatu ini Karena sepatu ini Menurut gue sepatu-sepatu yang punya overall functioning Oke Dipake aktif bisa Dipake untuk acara formal Atau semi formal pun Juga bisa Best overall shoe Yang bisa kalian tambahkan Di koleksi kalian Nah teman-teman juga Jangan lupa ya Untuk subscribe ke youtube channelnya Bli-bli ya Untuk mengetahui promo-promo lainnya Karena gue yakin Promo-promo lainnya juga masih banyak banget di Bli-bli Karena Bli-bli adalah salah satu tempat Yang gue suka banget Untuk nge-cout barang-barang yang kelihatan kayak gini Lalu teman-teman juga jangan lupa tentunya Follow social medianya Bli-bli Instagramnya seperti yang gue tulis di bawah ini ya Untuk teman-teman tau detail promo-promo yang sedang berjalan Dan supaya gak kelewatan aja Oke So gitu aja dari gue ya Ini adalah sesuatu-suatu yang gue rekomendasikan untuk kalian Jangan lupa juga follow Instagram gue Adityology For daily feed Dan gitu aja Sampai ketemu dengan gue Adityology Di lain kesempatan I'll see you guys